Terlihat seperti boneka, mayat pria paruh baya tanpa identitas ditemukan mengambang di selokan di jalan Yosudarso kecamatan Medan Deli Jumat pagi. Kepala dan sekejur tubuh korban mengalami luka benturan benda tumpul. Pada bagian betis sebelah kiri mengalami patah tulang. Diduga korban tewas akibat tabrak lari. Dalam penyelidikan polisi, di sekitar jasad korban ditemukan beberapa serpihan aksesoris mobil seperti kaca spion mobil tampak berserakan. Korban menggunakan celana warna krem dan tidak menggunakan baju. Warga yang pertama kali menemukan sosok mayat tersebut awalnya menduga boneka. Namun setelah dilihat ternyata mayat seorang laki-laki. Kayak boneka kayu yang menjualan itu kan ada pakai babu. Di sini saya pikir, daripada banyak sampah di sini. Jadi itu mau saya ambil gitu. Jadi saya ambil kayu kecil lah. Dan tadi saya ambil kuping nih. Oh itu bubar boneka nih. Tapi saya tepaskan aja, saya takut ya. Jadi sama kakaknya ya, ada tetangga jualan ini kan. Jadi, kakaknya, kakak, kakak. Kakaknya, kakak, kakak. Oh mana? Itu lagi panas ya. Aduh. Ngelewat ya kan, segera suara. Ini, ini, lapor lah terlaluan. Sampah sampah, dia tumpah di lapor. Sampah, dia tumpah. Sampah, dia tumpah. Sampah, dia tumpah. Petugas kepolisian sektor Medan Labuhan tiba di lokasi, langsung melakukan olah tempat kejadian, dan menanyakan sejumlah saksi-saksi. Kini, jasad korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan guna keperluan visum lebih lanjut. Dari Deli Serdang, Adi Palapahara Hab, Ainews, melaporkan.